Halo teman-teman, selamat datang kembali di Time Out! Sebenarnya kalian ketahui, Steph butuh 16 3-point shot lagi untuk bisa melewati rekornya Ray Allen Sebagai 3-pointer paling banyak dalam sejarah NBA Lalu kita tahu itu juga ada rekornya Clay Thompson, temenin dia sendiri on the line juga Kalau besok Steph bisa 16 kali 3-point Dia juga mencari rekornya si Clay Thompson Yang paling banyak sekarang ini dalam satu pertandingan 3-pointnya yaitu 14 kali Jadi, apakah Steph mampu untuk memencahkan 2 rekor dalam satu pertandingan? Sudah sih, so Steph think banget ya to do ya menurut gue Gue yakin besok Steph bisa sih untuk melakukan hal itu Gue harapkan besok dia mungkin attempt-nya 30 lah Karena kayaknya pembantaian lah itu game-nya Udah nggak ada CJ, nggak ada Demikian kita akan bahas itu di prediksi yang pasti Tapi gue harapkan besok Steph bisa melakukan pemecahan rekor ini sih Biar besok time out-nya rame juga kalau itu pecah rekornya sih Tapi ditunggu untuk semuanya Dub Nation besok jam 10 kalian ya Kayaknya gamenya Gue harapkan udah nggak ada ujian Apakah kalian masih ujian? Coba tulis di comment section di bawah Dan hari ini gue juga tadi berkesempatan untuk nonton High School Basketball Pertama kalinya di Seattle Dan gue nontonnya gamenya yang nggak kaleng-kaleng nih Gue nonton gamenya yang 2 tim yang lumayan papan atas Di Seattle dan juga di Washington State Sekolahnya namanya Garfield dan juga Seattle Prep Ini tadi gamenya seru Highlandsnya juga lumayan oke Gila penontonnya sih Thrashtalknya sih boleh sih Tapi gue nggak tau sih Kedengerin apa nggak sih di kamenya Tapi kayak kurang-kurangnya Tapi Thrashtalknya tadi dikata-katain men Pemain lawannya Seru Asli Ini sih bebas banget Kalau mau Thrashtalk sih Ditunggu aja highlightsnya Mungkin besok pagi gue akan upload Jadi pastikan kalian support juga Untuk video highlights Video game highlights dari Seattle High School Game Dari gue Dan ini akhirnya langsung aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Wahyu Budiman Yang mengatakan Orang lain Pas liat setiap presenter ganti nama Teringat era Kobe Meanwhile Rocky Padilla Teringat awal momen suka Clippers Hashtag Born different Nah ini sampe gue upin Langsung tadi komennya Karena menurut gue Wah dia kepikiran aja Emang sih Orang mungkin kalau inget setiap presenter Mungkin identik dengan eranya Shaq Eranya Kobe Bryant Dimana Lakers sempat jadi jual Tripit ya disana Tapi beda banget Gue malah ingetnya kayak Oh gue pertama kali suka sama Jerry Rismal Suka sama Quinton Richardson Colin McGarry Terus ada temen gue dulu main disitu Bobby Simmers Itu adalah momen-momen yang gue inget Tentang stable center sih Memang berbeda sedikit Emang klum lah ya Tidak suka yang terlalu mainstream banget Saya ini orangnya Tapi Shoutout to Wahyu Budiman Thank you banget untuk komennya Ini menurut gue keren banget komennya And of course thank you so much Yang sudah semua yang main nonton Ini kayak gara-gara ngatahin Zion Tiba-tiba penuh ya Langsung rame nonton Time out 15 ribu Langsung kemarin Gara-gara fotonya Zion di depannya Waduh Tapi gue lupa Gue mau bilang bahwa Zion tuh lama-lama keliatannya Kayak bouncer club juga Jadi bisa tuh jadi bouncer club Karena kita masuk ke Time out hari ini Dimana kita ngomongin tentang Tim Tim Panti Jompo Ini gue harus minum dulu Biar gak serut Biar lancar juga Tim Panti Jompo Ternyata hanya butuh istirahat aja Biar performnya bagus Hari ini mungkin adalah Best game-nya nih Untuk victory-nya Lakers Dimana mereka mendominasi Celtics Boleh gue bilang Mendominasi lah Ini skornya mendekat aja Taya-taya Tapi 117-102 Lakers Ini habis istirahat Empat hari Wow mainnya langsung seger semua Habis empat hari istirahat Empat hari Banyak-banyak makan juga Kayak itu Mungkin pada energinya Banyak banget hari ini Pada main Lakers Lebron 30 poin Russell Westbrook 24 poin 11 asis Anthony Davis 17 poin Dimana juga 16 rebound Tadi pertama sih Lebron ya Set the tone banget Di game kali ini Dimana dia langsung 16 poin Di kuartal pertama Gue bilang Wuh gila-gila Gendong nih Lebron nih awal-awal Karena Hari ini Tapi Lakers menang ya Menurut gue Karena dia dominated The third quarter That was so much fun Washing the third quarter Apalagi Russell Westbrook Disitu Wuh Gila mainnya Keren banget sih Di kuartal ketiga Tadi Dan lucu sih Si Frank Vogel itu Memang sebelum game itu Menchallenge Untuk Lakers itu Bisa memenangkan Setiap third quarternya Wah ini ada kayak Bull State Warriors Kayaknya niru nih Niru formulanya Steve Kerr kali ini Si Frank Vogel ini ya Tapi tadi Russell Westbrook Belum bener tadi Wah bully si Celtics Bahas Dikrecein semua Tadi Celtics di kuartal ketiga Apalagi si Danny Schroeder ya Ampe di rock The baby tadi Abis di bully Sama si Russell Westbrook And Russ Mee Gue lupa juga bilang Bahwa Russ tadi Dang-dangnya di kuartal ketiga Juga sakti banget Dan juga pasti joget Dikasih joget lah Satu lah ya Sama Russell Westbrook Dan Russell Westbrook The last four weeks Mungkin adalah Di empat minggu terakhir Adalah pemain Lakers Yang paling konsisten Dan gue lupain kaget Gue ngomong hal tersebut Karena bisa kita Kalau ngomongin konsisten Mungkin identiknya Dengan Lebron Jips Tapi kali ini Malah Westbrook Dia juga shooting Lagi bagus banget sih Kalau hal lah Di empat minggu terakhir Nembaknya 50% From the field And Ya Kuncinya untuk Lakers Sebenernya di game kali ini Menurut gue adalah Defense mereka sih Udah pasti And of course Mereka mencetak poinnya Inside the paint area Mereka Hari ini kewakannya Total 66 points Inside the paint Mereka tau lah ya Celtics mungkin ada Robert Williams Tapi tetep aja Menurut gue Kalau ada lagi Robert Williams ya keluar Mereka agak Agak undersize menurut gue Dan juga itu Lakers Berarti berhasil memanfaatkan aja sih Tentang size Dari timnya Boston Celtics Apalagi gak ada Jalen Brown juga Sekarang ini And the ball movement Was great And defense Defense nya Lakers Hari ini Gue gak tau kenapa Mereka sebenernya Rotasinya bagus Mereka juga semua Bertanggung jawab Dengan pemain-pemainnya mereka Makanya pemainnya Boston Celtics hari ini Jago cuma Jason Tatum Yang lain Yang lain sih gak ada yang jago sih Itu kenapa Akhirnya juga Celtics kali Di game kali ini Jason Tatum Total 34 points Tapi karena Tinggal penasaran aja Tinggal penasaran Apakah Lakers Bisa konsisten Atau enggak Dengan defensive effort Kayak gini Karena menurut gue Dengan defensive effort Seperti ini Ya ini Kita bilang Mereka Vogel Adalah pelatih yang Spesialis defense Dan itu terbukti Di pertandingan kali ini Asalkan si Lakers ini Kayaknya fresh Kakinya Dan juga Niat mainnya Untuk defense Dan juga Dan fokus Mereka Lumayan si Warrior Si sebenarnya Timnya Menurut gue Tapi Again Ini lawannya Celtics Yang gak ada Jalen Brown So we will see On the next game Gue penasaran banget Lihat game Lakers di game Berikutnya Oke Berikutnya Brooklyn Nets Hari ini Berhasil comeback Dari ketinggalan 17 Poin Di quarter ke 3 Tapi gak salah Di quarter ke 4 Maksudnya Ketinggalan 11 Poin Dan mereka Mengalahkan Dallas Mavericks Dengan skor 1299 Terakhir Dallas Itu Oh my god They got a clean Look Si tim Hardway Junior sidestep Terus dia kosong banget Nembak 3 point Dan tidak Masuk Ya Tapi memang Hari ini KD pun juga Masih belum menjadi dirinya Dia sendiri Menurut gue Tembakannya Banyak banget Biasanya KD tuh Nembakan udah pasti masuk Tadi banyak banget Yang miss Tapi biasalah Di quarter ke 4 Kau ada saatnya Clutch time KD gak miss Tadi kok hala Turnaround jumper Cash money Langsung sih KD KD tadi 24 poin Harden 23 poin Dan juga 12 assist Tadi Harden juga terakhir Ada layup Yang lumayan penting juga Lumayan crucial juga Untuk si Brooklyn Ness Tapi tadi Pas lagi transconference KD Bete banget Doy Ditanyain Gimana nih Lu kayak main menitnya Kebanyakan Kata KD Gue cuma main basket aja Besok kalau perlu Gue main 48 menit Ketanya lawan Justin Rockets Ketanya Biar kalian ada cerita Ketanya Ngomongin tentang reporter Gitu sih Tapi KD emang kan Ambil cedera Achilles Kita juga semua Agak khawatir Kalau KD Mainnya kebanyakan Akan cedera Achilles Tapi KD sih I think KD is fine KD KD is a hooper Dia bener-bener Basketball head banget Dia pengen banget Main basket So I don't mind I don't mind With the heavy Misalnya lu Kalau gak ada KD Main 40 menitan gitu Siapa yang mau main lagi Di Nets Gak ada Kyrie Kyrie ini belum ada Gak bisa nih Rotasinya gak bisa Keluar KD lama-lama Kalau KD keluar Kelamaan Ntar malah Gak ada Netsnya kalahnya banyak Itu yang si Steven Nash juga ngomong Si actually Tentang hal tersebut Flow game ini Agak aneh sih Tadi gue mikir Kayak Dallas Sudah pasti menang Karena Dallas Sudah unggul WG Tapi ternyata Di quarter keempat Itu Brooklyn Nets Dan juga Nick Claxton Defensenya tiba-tiba Wuhh gila Defensenya susah banget Jadi tembusnya Tapi memang Pemain Dallas juga hari ini Nembaknya sayur semua sih Asli cupu banget Nembak 3 poinnya loh Mereka 9 dari 46 3 poinnya Of course Kalau udah segitu Nembaknya gak mungkin menang sih Di sebuah pertandingan ya Dan tadi Kalau halnya di quarter keempat Mereka cuma 12 poin And of course Di Cleber Tadi terakhir juga 2 Free throw ya miss But Jesus Christ Man They even make a 3 point shot To save their life Karena Shooternya mereka aja Reggie Bullock Sama THJ Ini yang Notabene-nya Harusnya 3 poinnya Paling bagus di tim ini Mereka berdua Combine 0 dari 13 Kalau lu kasih gue Main di NBA Mungkin 13 kali nembak Ada lah Masuk 1 Tapi ini gila Kita di grup prediksi Kita juga Sampai stress Karena kita Tadi milihnya Si over 2-2-1 Di game kali ini Jadi kita Setiap kali Si Dallas nembak 3 poinnya Gak masuk Kita langsung Fuck Menin kayak black Bang Si pemain-main Dallas Nembak Langsung kesel sendiri Semacam Kayak sih Tapi ini Alarming banget Si Untuk Dallas Mavericks Ini adalah 5th straight Home loss 5th straight Home loss Home loss Jadi dalam 10 game terakhir Juga main Kalah 8 kali Jadi Gue gak tau nih Ada drama apa Kemain nih Jason Kidd juga Sempat ngomel Ke Luka Doncis Kata Jason Kidd Luka Doncis Dia bilang Luka Jangan ngurusin wasit Terlalu banyak Katanya Jangan terlalu sering Protes ke wasit Biar fokus ke gamenya aja Jadi Gue gak tau nih Bagaimana Sekarang ini Situasi hubungannya Dia antara Pernahasanya hubungannya Jason Kidd Porzingis Dan juga Doncis Tiga orang itu Gimana Tapi masih sih Luka Hari ini 28 poin Dan 9 asist Gue gak tau kenapa Menurut gue Luka cabi banget sih Kayak gak ada ototema Sekali badannya Beda banget Sama season lalu Walaupun memang Katanya dia bilang Katanya Luka itu Kemarin tuh Sempat istirahat dulu Gara-gara dia habis main di Olimpik Kecapean gitu Jadi kayaknya Sekarang sedikit Out of shape Tapi Harusnya pemain yang udah Sekali berin Luka gitu Gak bisa sih Out of shape Apalagi sekarang seasonnya udah mulai Just not looking good Gak ada muscle Gitu Dan gak selincah Tahun-tahun sebelumnya Menurut gue si Luka Donchini Apa kebaikan Huka Apakah Huka itu Menyebabkan lapar Mungkin Mungkin itu bisa terjadi sih Makanya itu kenapa Dia tangannya Tangannya kelemar-kelemar banget Tangannya kayak air semua gitu Isi tangan Luka Donchis Tapi emang masih jago sih Ya gue penasaran sih Kira-kira future-nya Dallas Mavericks ini Akan kemana Karena mereka udah di bawah 500 Team not looking good Yang jago kayak cuma KP Sama Luka Donchis Maybe THJ On a given night Mungkin Tapi yang lainnya cupu semua sih Pemainnya sih Jadi I don't think they gonna go anywhere This season Dan gue gak akan kaget Kalau tiba-tiba nanti luka Pas live free agency Cabut aja sih Dari Dallas sih Gue gak akan kaget sama sekali Tapi yang pasti Hari ini kita berikutnya Ngomongin tentang RJ Barrett Welcome back RJ Barrett Dia hari ini on fireball 32 poin Karir high 7x3 poin Hari ini 7 dari 8 Untuk membawa Knicks Menang 121-109 Atas Antonio Spurs RJ dari ceritanya Habis pertanyaan Bilang Bahwa dia struggle Kemain-kemainnya Karena ada stomach bug Jadi dia sakit banget Ketak perutnya Itu katanya menyebabkan Kenapa tembakan Bayaknya gak masuk Jadi di 11 game sebelumnya itu RJ 3 poinnya 9 dari 41 Wow That's Hancur juga sih 9 dari 41 ya Tapi kalau Hari ini dia 7 per 8 Dan it's good though To see RJ coming back For the Knicks Karena kita tahu RJ ini sebenarnya Second optionnya Untuk Knicks ya Setelah Julius Randall Dan juga semua Mengharapkan Perkembangannya RJ akan melesat Di musim ini Untuk menjadi scorer Dan juga menjadi leader Gue suka sih tadi ada beberapa saat Di mana dia coba ngumpulin Timation untuk ngomong Untuk tenang Untuk bisa Get on the same page Astaga Bahasa Inggris gue Get on the same page Itu jadi yang apa Dilakukan sama RJ Dan juga Julius Randall hari ini Gak dominan banget sih Tapi dia Make a lot of good decision Menurut gue Dan juga Passing-passingnya Bener Hari ini Unselfish banget Dan itu gue harapkan juga sih Dari Julius Randall ya So it was a great night For New York Knicks Dan kita tau Memang main prediksinya adalah Si Spurs kayaknya Yang kecapein juga sih Abis lawan Warriors Lawan Suns Lalu kalian terbang lagi Untuk lawan Knicks sih Jadi It was It was a pretty Apa ya Capek juga lah Travelingnya And everything And hari ini Mitchell Robinson Was doing work too Dengan 11 point 14 ribon Dan juga 3 block shot So it was a great win For the New York Knicks Setelah main mereka struggle ya Mereka udah sempet kalah 3 kali beruntun Oke berikutnya ada berita sedihualan Dari CJ McCollum Dinyatakan ada Gue gak tau bacanya gimana Tapi kayak bacanya Pumotorax Gue gak mau baca Sebenernya gue gak mau baca Tapi gimana lagi ya It's a collapsed lung Jujur gue gak tau Pasti Indonesia nya apa Tapi ini tampaknya ada cairan Yang masuk ke paru-parunya Si CJ McCollum Jadi CJ kemarin mengalami cedera Di rips nya itu Saat gue lagi nonton Waktu lagi portal Nelawan si Boston Celtics Dan kemungkinan Ini yang menyebabkan Terjadinya Baca lagi deh Pumotorax Semoga gue bener bacanya Biasanya katanya sih Kalau ini terjadi Itu napasnya agak susah Terus pas napas itu sakit So I feel bad though For CJ Kita tau Portal lagi struggling banget Sekarang ini Demi juga lagi out Udah gitu Ada gosipnya Kalau dia mungkin mau ditreat Sama Sid Ben Simmons Tough week though For CJ McCollum But hopefully he is okay We are praying for him To get better Belum ada timetablenya CJ akan out Berapa lama Ada CJ juga Pemain fantasy gue Gue juga pusing juga nih Karena gue gak ada CJ But Gue rasa sih Kayak mungkin sebulan Sampai setempat setengah Mungkin kalau gue baca-baca Di Twitter gitu Katanya sih Penyakit ini gak terlalu Gimana-gimana Cuma perlu istirahat aja Katanya Tapi tergantung Seberapa parahnya Juga sih Tapi hopefully We just Have to pray for CJ Hopefully everything Is gonna be okay for him Ya Dan Deme Bikin pusing fansnya Blazers Dan juga mungkin GM Berikutnya Blazers juga Tapi Deme ini Aduh gue Kurang serg sih Dengan Deme ini Meminta Dua tahun Contract extension Dia sampe marah Katanya sama Adrian Wernoroski Dan juga sama si Neil O'Shea Gue gak tau kenapa dia marah Katanya Apa gitu Gue juga kurang Ngerti juga sih Artikelnya Tapi kayaknya Si Dame itu Merasa kayaknya Dia maksain banget Untuk minta extension Kali kayak Di artikelnya Si Adrian Wernoroski But Tashi Doesn't make sense Si Dame Minta 2 years extension Dimana dia Akan dibayar 55 juta US dollar Saat dia Sudah umur 36 tahun I think that's just too much I love them I love them I think he's very Loyal banget Ke Portland Trail Blazers Tapi Nah Man I don't think he deserve that Menurut gue ya Karena Lo tau si David itu belum bawa Blazers juara ya Biasanya owners itu Suka reward Pemain yang udah bawa juara Oke Kalau pemain yang udah bawa juara Misalnya kayak Yanis gitu Di reward 55 juta setahun I don't mind with that Cause dia udah bawa championship Ke kota tersebut sedangkan Kok Dame kan berbeda cerita ya And Gila lo bayang gak sih 55 juta US dollar Dalam satu tahun man Gue gak pernah nyangka sih Pemain NBA Akan dapet gaji Segitu besar Maybe at one time Nanti at one point Kita bisa aja liat Pemain NBA Dibayar 70 juta US dollar Satu tahun sih That's gonna be Insane Menurut gue Dan Menurut gue sih Untuk Dame Kayaknya Situasi terbaik Untuk Portal itu Adalah untuk nge-treat si Dame ini sih Biar Orang lain aja Yang pusing dengan si Dame ini Karena That duo Dame and CJ Is just not working man Ini kita tinggal nunggu aja sih Kapan si Portal ini Akhirnya Sadar diri Ataupun Realize that This duo Doesn't gonna Doesn't gonna work gitu It's not gonna work Until Gue gak tau kapan sih Dua-duanya Dame juga udah mulai Up there umurnya juga kan But We'll see lah GM barunya si Blazer sih Pasti akan push Cuma I don't think it makes sense Untuk bayar Dame Segitu banyak sih Unless Kalau dia udah bawa Si Portland Melangkah jauh At least sampe NBA Finals lah They never made it To NBA Finals too So I don't know What do you think guys Kalian bisa tuliskan di comment section Di bawah Sekarang kita masuk ke Prediksi Prediksi Akhirnya deh Prediksi I'm hot bener lagi Kemarin setelah gue memilih New York Knicks RJ Barrett Thank you so much man Kamsha bro Kamsha Gila Dia gendong Knicks hari ini Dan besok Harus hati-hati Tuh ada 13 game Biasanya suka tergiur kan Pada main banyak Tapi Gak mau pusing lah Steph harus go crazy Tomorrow I think Steph gonna hit at least Mungkin yang gue bilang 11 atau 12 3 point Atau 13 Tipis-tipis Kayaknya Kalau 16 Agak gila Kalau misalnya udah 16 Gue sih berharap Dalam hati gue sih 16 3 point Besok Tapi Apalagi besok juga Udah gak ada Dame Gue udah lihat Newsnya Reportnya gak ada Dame Gak ada CJ Situasi lagi A mess juga Pemainnya Blazers Kita juga pada gak suka Sama Chauncey Billips So Gue agak kaget Sila ini cuma Minus 13 setengah sih I think that's really weird I don't know If that's the real line But Harusnya bisa Blowout sih Clippers aja menang jauh Pemain lawan Blazers Apalagi ke Gold State Yang main Udah yakin tuh Beda 20 ke atas Biasanya ke 20 plus So good luck everyone Tomorrow Kayaknya kita masuk ke Top Shoes Jason Tatum Hari ini pake Jordan 36 PE Dengan nama Anaknya si Deuce Dan Angka 8 Kayaknya Tampaknya untuk Menghormati The late Kobe Bryant And Lebron Hari ini pake Lebron 8 V2 Low Miami Knights Ini pertama kali Gue ngeliat sepatu ini sih This is pretty fire too From Lebron And Shoes of the night Goes to Kevin Durant Gue gak tau ini Kedy 14 apa Tapi ini artistik sekali Wah Sisi lain dari Kedy Ini kayaknya One of the best shoes So far This season Wah Oke Sekarang kita masuk ke top place Let's start with Russell Westbrook Man Ini gila ya Dunknya On Josh Richardson With authority And Anthony Davis Say cheese man Masuk poster nih Didak sama Time Lord Ini fotonya sih gila banget sih And Look at Don Josh Step backs And hit the tough Three point shot To beat the halftime buzzer Ini was really tough shot though And try KP doing it on both ends nih Blocking shot And then lempar Elipnya kepada Tim Hardaway Junior For the slam And play of the day Of course Wells Kalau bukan RJ Barrett 32 point 7 dari 8 Three point shotnya Career high And of course 2 steals juga And of course 5 access juga Kalau gak salah sih Ingat gue 5 riban Sorry 5 riban Untuk RJ Barrett So time out geng Thank you so much Yang sudah menonton full Dan juga sudah menonton Sampai di titik ini Really appreciate everybody Man For supporting my channel And yeah Ditunggu besok Untuk di live chatnya Antara Portland I'm gonna go and say Where should be fun tomorrow And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys Again tomorrow Peace out